halo halo teman-teman YouTube selamat datang kembali di channel DL ID kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana caranya saya itu update Windows dari Windows 10 ke Windows 11 di sini saya menggunakan update-nya melalui Windows update langsung di laptop saya tanpa menggunakan Windows 10 update atau klik install menggunakan isonya jadi bagaimana caranya kita langsung saja ke setting lalu pilih Windows update pastikan kalian juga telah terkoneksi internet oke jadi disini sudah terlihat ya notifikasinya bahwa PC atau laptop saya ini bisa menjalankan Windows 11 atau bisa download and install Windows 11 nah untuk kalian yang tidak bisa update atau belum bisa update itu berarti tidak support ya otomatis kalau Windows yaitu memberikan notifikasi sekarang kita download and install langsung saja ya Nah di sini proses berjalannya download lumayan lama ya tergantung internet atau spesifikasi laptop atau komputer kalian masing-masing jadi ditunggu saja untuk mengetahui bagaimana laptop atau komputer kita itu support atau tidak Windows 11 gampangnya itu ada di Windows update Mak disana Microsoft memberitahukan kalau disini support nggak nih untuk menjalankan Windows 11 jika tidak ada ada notifikasinya tapi nanti berkuliskan isi anda tidak dapat menjalankan Windows 11 seperti itu karena ada beberapa requirement dari Microsoft untuk menjalankan Windows 11 ini tidak tidak semua laptop atau komputer bisa menjalankan Windows 11 ini tergantung dari spesifikasi yang ditentukan oleh Microsoft bagaimana cara ceknya kalian cari aja di YouTube atau di Google banyak sekali ya dari sini hanya sharing sedikit dan sedikit pengalaman saya menggunakan Windows 11 ini selama dua minggu ya Oke teman-teman sudah selesai upgrade-nya setelah saya upgrade ya akan diminta reset lalu tampilan Windows 11 seperti ini ya kurang lebih ya Windows 11 itu bagus clean lebih simple jadi tak yang paling mencolok kelihatan itu adalah wallpaper nya dan juga ini ikon di taskbar nya ini ada di tengah bisa sih dipindah ke kiri cuman lebih enak seperti ini untuk lebih jelasnya apa yang berubah di Windows 11 itu sebenarnya sudah banyak yang diulas ya di ulas ya di YouTube jadi saya tidak akan banyak mengulas tentang itu pastinya ini interface nya semua berubah ya Nah dari pengalaman saya itu menggunakan Windows 11 sebenarnya upgrade nya ini sudah dari 15 November ya cuman saya baru recordnya sekarang dari pengalaman saya pakai bekerja sehari-hari itu memang saya harus membiasakan diri untuk tidak drag-in drop ke icon taxbar ini lagi jadi di Windows 11 ini entah bug tapi memang tidak fitur itu sudah tidak ada lagi ya contoh seperti ini saya drag foto ke sini ya ini ada tanda ini ada tanda eh dilarang tanda stop tak bisa nggak bisa dibuka melalui dari icon ini tapi ini bukan bukan masalah besar bagi saya tapi bisa di ini ada solusinya dengan cara membuka aplikasi yang ingin kita drag-in drop contohnya seperti ini saya buka Chrome terus yang ini kita kecilin aja dulu ini juga salah satu ada fiturnya ini kayak macOS ya di main bukan seperti ini sekarang Windows sudah ada untuk split layar ke kiri ke kanan ke bawah ke atas nah seperti itu nah untuk drag-in drop itu sebenarnya masih bisa tapi tidak langsung bisa ke icon tapi kita buka dulu aplikasinya secontoh saya menggunakan Google Chrome kita seret gambarnya Oke seperti ini masih bisa ya teman-teman cuman caranya agak berbeda itu aja ya nah yang selanjutnya itu adalah di klik kanan di desktop itu ada refresh nya teman-teman ya tapi kalau saya ke Windows Explorer di sini misalnya gitu kan saya ke Windows Explorer SMU refresh nggak ada teman-teman ini saya kebiasaan nih untuk biasanya di kalau kita lagi download atau apa gitu kan file-nya belum ada sebiasanya klik kanan dan refresh adanya itu di sini humor option jadi kayak dua langkah gitu baru bisa refresh nah tapi itu sebenarnya bukan masalah besar juga ya masalah untuk membiasakan diri saja teman-teman solusi itu suruhnya sudah ada di sini teman-teman tinggal refresh aja atau tekan F5 aja sudah beres gitu kan jadi nggak perlu klik klik kanan oke nah ini juga adalah suatu masalah juga nih untuk saya ya waktu masalah untuk saya disini karena sering masuk ke best atau kit best kalau saya buat project itu ingin Oke masih di klik kanan biasanya saya sering masuk ke direktori misalnya saya masuk ke direktori saya buat project misalnya tuh ngoding tuh Hai so ke at-docs misalnya Hai sini firebase biasanya saya disini klik kanan muncul tuh git bestnya untuk memanggil git best di sini nggak ada teman-teman jadi saya harus dua langkah lagi show more option lagi baru bisa masuk ke menu git best begitu teman-teman nah yang ini sih saya belum tahu gimana solusinya biar git bestnya itu bisa ada ada di sini ya teman-teman siapa tahu teman-teman disini yang nonton tahu silahkan tulis di kolom komentar saya masih menggunakan show more option lalu pergi ke sini oke nah yang terakhir itu teman-teman Hai masih seputar klik kanan juga ya teman-teman di desktop saya klik kanan Hai disini enggak ada untuk setting disini tuh enggak ada teman-teman untuk setting kartu grafisnya teman-teman ya kartu grafisnya itu enggak bisa artinya saya dua langkah lagi nih kalau di desktop dua langkah lagi show more option baru bisa ke Nvidia kontrol panelnya nah tapi tapi ini sebenarnya juga bukan masalah besar ya teman-teman Hai ini bisa masuk ke sini aja nih ada kontrol panel di video setting atau search aja di melalui Oh icon search ini nah ada lagi satu nih teman-teman Hai pintar sebenarnya itu nggak bisa ya kayak tak sebar Windows 10 yang lalu jadi ya ini aja nih semua sama all aplikasi itu nah oke teman-teman jadi segitu saja kesan-kesan saya menggunakan Windows 11 selama dua minggu terakhir ini secara keseluruhan sih bagus ya teman-teman tapi ada beberapa fitur-fitur yang dihilangkan fitur-fitur kecil yang dihilangkan dan saya harus membiasakan diri kalau teman-teman ada punya keluhan juga seperti saya atau fitur-fitur yang di Windows 10 tidak ada dan di Windows 11 itu ada silakan tuliskan saja di kolom komentar kita diskusi terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe semoga bermanfaat tim